hai 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 isro nih ya sih normal orang-orang pada sepeda asyik main sepeda ikan hias juga ih bosen ada di rumah semangin dia mulu Hai mana-mana nggak boleh nggak bisa pulang sekolah di rumah aja terus Hai iya aja terus kerjaan bosan hai 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 yang baru-baru aja sampai Reo ngapain mau belajar ya handphone mulu Emang belum selesai atau masih belajar online ya enggak ada dia kalau nggak ada beli apa-apa loh itu pulang kerja kecapaian jadi nggak ada berunti di depan beli makanan kita masak aja ya ini belum dicuci prek kamu ngapain coba di mana sih jadi adek mau pernah mau bisa bantuin makanya apa sih Kak baru juga pulang kerja langsung aja ngomel ngomel kenapa ya udah aku juga belum makan masak gitu atau masak soalnya gimana coba aku lagi asik ngerjain PR dikasih guru dari sekolah tadi ini enggak tapi kalau dia pakai bagus sih kapan begitu oke bantuin papa dong yuk masak apa ya oke kita masak telur aja ya pokoknya nggak ada bahan makan yang lain oke oke kamu belum masak ya prek ya tunggu ya oke kamu asik banget ya oke ya apa berteman semua kamu pulang sekolah berat Aduh, semuanya berantangan, rumah gak disapu lah, piring gak dicuci lah Ih, siapaan sih kakak? Gede banget deh Kakak itu bisa diem gak sih? Apa-apa berisik aja terus ngomel-ngomel Bisa gak sih pulang kerja itu diem, tenang? Emang kalo berantakan kenapa? Ngejala yang ngerasain juga apa sih? Biarkan aja berantakan Emang kalo itu gak pernah ngertiin aku Kakak itu selalu asik dengan dunia sendiri Gak pernah ngerti sama adenya Apaan begitu kakak? Memang semenjak mama meninggal sih, kakak berubah Dulu aja mama masih ada Tapi tuh enak hidupnya Gak pernah susah Gak pernah yang namanya dengar keberisikan dirumah Mana-mana nanti aku bisa bebas Sejak mama gak ada Sebenernya berubah Karena gak pernah ngertiin aku Baik Baik Frey Bukannya kamu gak sayang sama kamu Bukannya kamu juga gak perhatian sama kamu Justru gak kesayang sama kamu Kamu seharusnya tau dong Sadar dong Kelak Kalau kamu merantau Kalau kamu pergi dari rumah ini Kamu bakalan tau gimana rasanya cari kerja Capek di luar sana Kena panas Kena hujan Terus nyampe di rumah kamu Ketemu sama barang-barang yang merantakan Rumah yang merantakan Dengan perut kamu yang kosong Kamu akan tau rasanya bagaimana Seharusnya kamu ngertiin kakak Kamu harus bisa Mengerti Gimana caranya Dia bisa biayain kamu Sekolahin kamu Ya kakak tau Sebulan yang lalu mama udah gak ada Tapi kan kamu harus bisa dong Harus bisa mengerti Berfikir Seharusnya kita itu saling menolong Saling berpengertian Banyak orang di luar sana Gak ada mamanya Ketika mamanya meninggal Mereka gak tau tujuan hidup mereka Mereka gak tau mau apa yang dilakuin Malah hidup mereka hancur Kita bersyukur Masih bisa tinggal disini Kamu masih bisa sekolah Kakak masih bisa kerja Kita bisa saling Urus diri masing-masing Dengan satu tujuan Kamu harus ngerti dong Frey Jangan se-egoisnya kamu aja ngomong Bener juga sih kata kakak Nanti kalo aku pergi dari rumah ini Aku tinggal dimana Harusnya aku bersyukur Aku punya kakak Yang bisa pengertian Meskipun gak ada mama Aku juga seharusnya bisa belajar Dari kata-kata kakak barusan Aku gak boleh ikuis terus Aku gak boleh marah-marah terus Aku salah Gimana ya Mambil hati kakak Dan kakak mau maafin aku Kan sebenernya Kan sebenernya Ini kan hari pengurusan aku Aku pingin merayainya sama kakak Tapi kayaknya hal itu gak akan lagi-lagi Dia udah marah-marah Dia udah marah-marah Karena kalo ini aku kompon di kamarnya aja kali ya Semoga di kamar Semoga dia mau maafin aku Dia senang Kisah